Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Sebelum kita mulai pembelajaran Terlebih dahulu Marilah kita berdoa kepada Allah SWT Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Baiklah anak-anak Kali ini kita akan belajar pelajaran empat Temanya adalah Ayo membayar zakat Dengan sub tema Memahami makna zakat Zakat menurut bahasa berarti Suci Subur Berkat Dan berkembang Sedangkan menurut istilah Zakat adalah Mengeluarkan Sebagian dari harta tertentu Yang telah mencapai nisob Jadi Pengertian zakat Zakat adalah Surat Al-Baqarah Ayat 43 Yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa'aqimu Wa'aqimu Tunaikanlah zakat Tunaikanlah zakat Dan rukuklah Beserta orang-orang yang rukuk Maksudnya adalah Memerintahkan kepada mereka Umat Islam Agar menegakkan Sholat lima waktu Dan mereka Juga diperintahkan Untuk menunaikan zakat Karena Selain sholat Umat Islam Juga berkewajiban Mengeluarkan zakat Serta Agar Kita tunduk Kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tunduk Kepada hukum-hukumnya Menyuruh rukuk Bersama orang-orang yang merukuk Yakni Menyempurnakan sholatnya Dengan sholat Berjamaah Jadi Orang yang mau beribadah Berarti Tergolong Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Zakat merupakan Salah satu Dari rukun Islam Yaitu Rukun Islam Yang ketiga Dan zakat Menjadi Salah satu Ungsur penting Dalam Syariat Islam Selain itu Juga merupakan Bentuk Kegiatan Amal sosial Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan Zakat Wajib Dikeluarkan Oleh setiap Umat muslim Baik itu Dikeluarkan Sendiri Ataupun Melalui Panitia Zakat Oleh karena Itulah Banyak Berdiri Lembaga Amal Zakat Infak Dan Sodakok Yang disingkat Dengan Lazis Yang ikut Membantu Dalam Menerima Dan Kemudian Menyalurkannya Kepada Orang-orang Yang berhak Menerimanya Hukum Menunaikan Zakat Adalah Wajib Yaitu Bagi Setiap Muslim Yang telah Memenuhi Syarat-syarat Zakat Adapun Syarat Wajib Zakat Adalah Sebagai Berikut Satu Beragama Islam Artinya Orang Yang Ujib Zakat Hanya Orang Islam Dua Balik Dan Berakal Yaitu Bukan Anak Kecil Yang Belum Balik Dan Orang Yang Gila Tidak Wajib Mengeluarkan Zakat Karena Tidak Terkena Beban Hukum Syariat Tiga Harta Milik Sendiri Yaitu Harta Yang Dizakati Merupakan Milik Sepenuhnya Orang Yang Membayar Zakat Empat Telah Mencapai Nisob Yaitu Jumlah Harta Yang Sudah Mencapai Batas Minimal Jika Anda Sudah Menonekan Zakat Artinya Anda Sudah Membersihkan Harta Dari Milik Anda Secara Logika Orang Awam Dengan Mengeluarkan Zakat Tentunya Harta Yang Dimilikinya Akan Habis Ini Merupakan Pendapat Yang Salah Besar Justru Sebaliknya Dengan Kita Membayar Zakat Harta Yang Kita Miliki Akan Semakin Bertambah Keberkahannya Serta Dibersihkan Dari Berbagai Macam Dosa Anak Anakku Yang Solih Dan Solihah Setelah Kalian Melihat Dan Mendengar Video Ini Ayo Jawablah Pertanyaan Pertanyaan Berikut Satu Jelaskan Pengertian Zakat Dua Apa Kepanjangan Dari Lazis Tiga Tulislah Terjemah Dari Surat Al-Baqarah Ayat 43 Empat Sebutkan Empat Syarat Wajib Zakat Jawablah Pertanyaan Pertanyaan Tersebut Pada Kolom Komentar Di Bawah Ini Demikianlah Pembelajaran Kita Kali Ini Untuk Materi Pembelajaran Selanjutnya Tunggu Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh